Soal nomor 9, tabung miring Pada gambar di bawah, terdapat dua buah bangun sisi lengkong Sebelah kiri merupakan tabung dengan jari-jari R dan tinggi T Sebelah kanan merupakan bangun ruang sisi lengkong yang diperoleh dari tabung sebelah kiri dengan menggeser tutup ke sebelah kanan Selanjutnya disebut dengan tabung miring Tabung miring tersebut memiliki jari-jari R dan tinggi T A. Tentukan suatu metode untuk mendapatkan rumus dari volume tabung miring tersebut B. Apakah volume rumus tabung miring sama dengan volume tabung? Jelaskan analisismu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa ketemu lagi disini Dan disini saya masih diberi kesempatan untuk membuat video lagi Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi tabung atau silinder Khususnya membahas buku siswa matematika kelas 9 latihan 5.1 Sekarang kita buka buku siswanya Kelas 9 yang materi tabung 5.1 materi tabung Laman 272 Nah disini Silahkan dibaca Jadi membuat jaring-jaring tabung Unsur-unsur tabung Menentukan volume Menentukan volume 2 tabung Menentukan volume 2 tabung Dan seterusnya Sekarang kita fokus ke pembahasan Latihan 5.1 Soal nomor 1 Sampai soal nomor 10 Tabung Tabung Untuk rumus-rumus dari tabung Yang pertama luas permukaan tabung Berarti 2PR x R ditambah T Untuk luas 5 tabung Itu 2 x P x R x T Untuk luas tabung tanpa tutup Berarti sama dengan PR x R ditambah 2 T Luas alas Atau luas tutup Itu sama dengan PR kuadrat Volume tabung Itu luas alas Sekali tinggi Atau bisa juga Karena alasnya Berupa lingkaran Jadinya PR kuadrat T Sekarang langsung Kelatihan 5.1 Soal yang pertama Hitung luas permukaan Dan volume Dari bangun tabung berikut ini Disini diketahui Unsur-unsurnya Dari A sampai F Soalnya Sekarang kita bahas Satu persatu Untuk yang A Disini Diketahui R nya 4 T nya 10 Untuk mencari luas permukaan Berarti tadi rumusnya 2PR x R ditambah T Berarti sama dengan 2 x P P x R nya tadi 4 Dikali 4 Ditambah T nya 10 Tadi sama dengan 2 x 4 8 4 tambah 10 14 8 x 14 Berarti 112 P Untuk volume nya Sama dengan Tadi rumusnya PR kuadrat T Berarti sama dengan PR nya kita masukkan 4 Berarti 4 kuadrat Dikali T nya 10 4 kuadrat 16 16 x 10 Berarti 160 P Soal yang P Diketahui R nya 7 T nya 6 Jadi LP nya Sama dengan 2PR x R Tambah T Sama dengan 2 x P Dikali R nya 7 Dikali 7 Ditambah T nya 6 Berarti sama dengan 2 x 7 14 7 tambah 6 13 14 x 13 182 P Untuk volume nya Sama dengan Rumusnya PR kuadrat T Berarti P Dikali R nya 7 Kuadrat Dikali T nya 6 7 kuadrat 49 49 Dikali 6 294 P Soal yang C R nya 4 T nya 12 T nya 12 Sama seperti yang A sama P tadi Berarti LP sama dengan 2PR x R Tambah T Berarti sama dengan 2P dikali R nya kita ganti 4 Dikali 4 Ditambah T nya 12 Berarti sama dengan 2 x 4 8 4 tambah 12 16 8 x 16 128 38 P Untuk volume nya Rumusnya sama PR kuadrat T Berarti sama dengan P R nya kita ganti 4 Berarti 4 kuadrat Dikali T nya 12 Sama dengan 4 kuadrat 16 16 x 12 192 P Untuk yang D Di sini diameternya 2 Berarti R nya 1 Dan T nya 8 Rumusnya sama LP sama dengan 2PR x R Tambah T Sama dengan 2P x R nya tadi Separohnya D ini Berarti 1 Dikali 1 Ditambah T nya 8 Sama dengan 2 x 12 1 tambah 8 9 2 x 9 18 P Volume sama Rumusnya PR kuadrat T Berarti sama dengan P dikali R nya tadi 1 kuadrat Dikali T nya 8 Berarti sama dengan 1 kuadrat 1 1 dikali 8 Berarti 8 P Soal yang E Berarti di sini Sama rumusnya LP sama dengan 2PR x R Tambah T Berarti sama dengan 2P Untuk R nya Di sini diketahui Diameternya 4 Berarti R nya Separohnya 4 2 2 dikali R nya 2 Ditambah T nya diketahui 10 Berarti sama dengan 2 x 24 2 tambah 10 12 4 x 12 48 P Untuk V Sama dengan Rumusnya PR kuadrat T Berarti sama dengan Pi x R nya tadi 2 Berarti 2 kuadrat Dikali T nya 10 Berarti sama dengan 2 kuadrat 4 4 x 10 40 Pi Untuk yang F Diketahui Diameter 7 Tingginya 20 Berarti LP Sama dengan 2PR Dikali R Ditambah T Berarti sama dengan 2P Dikali R nya Separohnya 7 Berarti 3,5 Dikali 3,5 Ditambah T nya 20 Sama dengan 2 x 3,5 Itu 7 3,5 Ditambah 20 23,5 7 x 23,5 Hasilnya 164,5 Pi Untuk V Sama dengan PR kuadrat T Berarti sama dengan Pi Dikali R nya tadi 3,5 Kuadrat Dikali T nya 20 Sama dengan 3,5 Kuadrat Itu berarti 12,25 Dikali 20 Hasilnya 245 Pi Soal nomor 2 Tentukan panjang Dari unsur tabung Yang ditanyakan Disini ada A sampai F Keterangan Untuk V Sama dengan Volume tabung L sama dengan Luas permukaan tabung Dan R Jari-jari tabung Serta T Tinggi tabung Sekarang kita bahas Satu persatu Untuk yang A Ketahui volume Sama dengan 600 Pi Sentimeter Kubik Diameternya 20 T nya berapa Karena diketahui volume Berarti kita pakai Rumus V Berarti V Sama dengan Pi R Kuadrat T Berarti V nya tadi Kita masukkan 600 Pi Sama dengan Pi Dikali R nya Karena diameternya 20 Berarti R Separohnya Separohnya 20 Berarti 10 Kuadrat Karena disini Rumusnya Kuadrat Dikali T Pi Kita hapus Berarti Disini 600 Dibagi 10 Kuadrat 100 Berarti 600 Dibagi 106 Sama dengan T Soal yang Pi Disini Diketahui L L nya 120 Pi Berarti Lp Sama dengan Tadi rumusnya 2pr Dikali R Ditambah T Lp Saya masukkan 120 Pi Sama dengan 2pi Dikali R nya 5 Dikali 5 Ditambah T Pi Kita hapus Berarti 120 Sama dengan 2x5 10 10x5 50 Ditambah 10xT 10t 50 Saya pindah ke kiri Jadinya Negatif 50 120 Kurangi 50 Berarti 70 Sama dengan 10t 10x 70 Berarti T Sama dengan 7 Soal yang C Disini Diketahui volume Lagi Berarti Kita pakai Rumus volume Volume Sama dengan Pi R Kuadrat T V Kita ganti 224P Sama dengan Pi Kali R Karena Disini Diameternya 8 Berarti R 4 Berarti 4 Kuadrat Dikali T P Kita Hapus Kita Coret Jadinya 224 Dibagi 4 Kuadrat Itu 16 224 Dibagi 16 Hasilnya 18 Sama dengan T Soal yang D Disini Diketahui LB Rumusnya LB Sama dengan 2PR Dikali R Ditambah T LB Kita Ganti 528P Sama dengan 2P Dikali R Dikali R Ditambah T Dikanti 13 13 13 Disini 2P Kita Coret Berarti 528 Dibagi 2 264 Sama Dengan 2P Tadi Sudah Dihapus Berarti Tinggal R 264 Sama dengan 0 Jadi Kita Mencari 2 Bilangan Kalau Dikali Sama dengan Min 264 Kalau Dijumlah Sama dengan 13 Berapakah R Kita Faktorkan Jadinya 0 Sama dengan Ini Ternyata Bilangannya 24 Sama Min 11 Jadinya R Plus 24 Dikali R Min 11 Berarti Masing-masing Harus 0 Karena Disini 2 Bilangan Kalau Dikali Sama dengan 0 Berarti R Plus 24 Sama dengan 0 Atau R Min 11 Sama dengan 0 Berarti R Sama dengan 24 Pindah Jadi Min 24 Atau R Sama dengan Pindah Ke ruas Kanan Jadinya Min 11 Pindah Jadi Plus 11 Jadi Untuk R Itu Yang Positif Karena R Negatif Tidak ada Panjang Tidak ada Yang Negatif Jadi R Sama dengan 11 cm Sekarang Soal Yang E Diketahui Disini Luas Luas Selimut 450 P Berarti Kita Pakai Rumus Luas Selimut Sama dengan 2 P RT Luas Selimut 450 P Sama dengan 2 P Dikali R R Yang ditanyakan Dikali T 15 Kita Coret P Nya Jadinya Sama dengan 450 Itu 2 Kali 15 30 R Kita Kita Tulis Lagi 30 Kali Berapa 450 Berarti R Sama dengan 450 Dibagi 30 Berarti 15 Soal yang F Diketahui Volume Berarti Kita Pakai Rumus Volume Volume Sama dengan Tadi Rumus Nya PR Kwadrat T Volume Dimasukkan 294 P Sama dengan P Kali R Yang ditanya Berarti Tetap Kita Tulis R Kwadrat D Kali T Nya 6 P Nya Kita Coret Jadi Disini Sama-sama Kita Bagi 6 Jadinya 294 Kita Bagi 6 49 Ini 6 Bagi 6 1 1 Kali R Kwadrat R Kwadrat Berarti Hasilnya 49 Sama dengan R Kwadrat Berapa Kwadrat 49 Berarti R Sama dengan 7 Soal nomor 3 Berpikir Kritis Terdapat Suatu Tabung Dengan Jari-jari R cm Dan Tinggi Tabung T cm Dimana R Kurang Dari T Misalkan Tabung Tersebut Memiliki Volume V cm Dan Luas Permukaan L cm Apakah Mungkin V Sama Dengan L Jika Tentukan Nilai Seper R Ditambah Seper T Coba Kita Hitung Dulu V Sama Dengan L Volume Rumusnya Br Kwadrat T Sama Dengan 2 Br Dikali R Tambah T Kita Jorek Br Jadinya Tinggal Disini R R Masih 1 Karena Kwadrat Berarti RT Sama Dengan 2 2 Dikali R Tambah T Kita Buat Perbandingan Berarti Disini 1 Kali RT Berarti RT Kali 1 Sama Dengan 2 Kali R Tambah T 2 Kali R Tambah T Atau Dengan Kata lain Berarti R Plus T Dibagi RT Sama Dengan 1 Per 2 R Plus T Dibagi RT Kalau Kita Jabarkan Bisa Juga 1 Per R Ditambah Seperti Sama Dengan 1 Per 2 Jadi Mungkin V Sama Dengan L Dengan 1 Per R Ditambah Seperti Sama Dengan 1 Per 2 Soal Nomor 4 Tantangan Gambar Di samping Merupakan Suatu Magnet Silinder Alas Dari Magnet Tersebut Dibentuk Dari Dua Linggaran Yang Sepusat Linggaran Yang Lebih Kecil Memiliki Jari-jari R1 Sama Dengan 4 cm Sedangkan Linggaran Yang Lebih Besar Memiliki Jari-jari R2 Sama Dengan 6 cm Tinggi Dari Magnet Adalah T Sama Dengan 10 cm Tentukan A Luas Permukaan Magnet B Volume Magnet Untuk Yang A Luas Permukaan Berarti Kita Nyari Luas Alas Yang Besar Atau Yang 2 Disini R1 Yang Kecil R2 Yang Besar Jadi Luas Alas Yang Besar Itu LA2 Karena Ada Alas Sama Atas Berarti 2 Berarti 2 LA2 Terus Dikurangi Karena Disini Bolong Berlubang Jadinya Dikurangi 2 Kali LA1 Karena Alas Sama Atas Jadi Dikali 2 Ditambah Luas Selimutnya Cuma Satu Jadi LS2 Ditambah Luas Selimut Yang Di Dalam LS1 Karena Magnetnya Disini Berlubang Jadi Seperti Ada Di Luarnya Ada Di Dalamnya Juga Ada Kayak Donat Terus Sama Dengan Luas Alas Itu Berarti Alasnya Berbentuk Lingkaran Jadi PR Karena Disini LA2 Berarti 2 PR2 Kuadrat Dikurangi 2 Kali LA Tadi PR Kuadrat Berarti Karena Disini LA1 Berarti PR1 Kuadrat Ditambah Luas Selimut Berarti 2 PRT Karena Disini Luas Selimut 2 Berarti 2 PR2 T Ditambah Luas 51 Berarti 2 PR1 T Kita Masukkan 2 P Dikali R2 Tadi Diketahui 6 Berarti 6 Kuadrat Dikurangi 2 P Dikali R1 Tadi Dimasukkan 4 Kuadrat Ditambah 2 2 Kali R26 Dikali T T T Sama 10 Ditambah 2 B Dikali R1 4 Dikali T Sama 10 Tinggal Menghitung Berarti 6 Kuadrat Kali 2 6 Kuadrat 36 Kali 2 72 Dikurangi 4 Kuadrat 16 Dikali 2 32 Ditambah 6 Kali 2 12 Dikali 10 120 Ditambah 2 Kali 4 8 Kali 10 80 Kita Jumlah Hasilnya 240 Untuk Yang B Volume Magnet Volume Berarti Volume Yang Diluar Dikurangi Volume Dalam Karena Di Dalam Berlubang V2 Berarti BR2 Kuadrat Dikurangi V1 BR1 Kuadrat Pi Kali R2 Masukkan Berarti 6 Kuadrat Dikurangi Pi R1 Nya Tadi 4 Kuadrat 6 Kuadrat 36 Dikali Pi Berarti 36 Dikurangi 4 Kuadrat 16 Dikali Pi 36 Kurangi 16 Pi Berarti 20 Pi Soal Nomor 5 Irisan Tabung Misalkan Misalkan Terdapat Suatu Tabung Dengan Jari-jari R cm Dan Panjang T cm Kemudian Tabung Tersebut Dijadikan Irisan Tabung Dengan Memotong Tabung Tersebut Menjadi Dua Bagian Yang Sama Persis Dari Atas Ke Bawah Tentukan Rumus Untuk Menghitung Luas Irisan Tabung Tersebut Berarti Luasnya Sama Dengan Disini Dua Kali Luas Alas Karena Alas Berbentuk Setengah Lingkaran Berarti Nanti Br Kuadrat Setengah Lingkaran Tambah Setengah Lingkaran Berarti Satu Lingkaran Ditambah Luas Selimut Yang Melengkung Ini Jadinya Disini Yang Melengkung Disini Setengah Dari Keliling Lingkaran Atau Br Dikali Tinggi Ditambah Luas Persegi Panjang Berarti Panjang Kali Lebar Panjang Berarti 2R Atau Diameter Dikali Tingginya T Soal Nomor 6 Tandon Bocor Terdapat Suatu Tandon Yang Berbentuk Tabung Dengan Jari-jari 50 cm Tinggi 2 m Tandon Tersebut Berisi Air Sebanyak 3 Per 4 Dari Volume Total Terdapat Lubang Kecil Di Dasar Tandon Tersebut Yang Menyebabkan Air Mengalir Keluar Dengan Kecepatan 50 cm Per Detik Air Pada Tandon Tersebut Akan Habis Setelah Titik Detik Anggap B Sama Dengan 3,14 Volumenya Berarti 3,4 Kali Volumen Tabung Berarti PR Kuadrat T Sama Dengan 3,4 Dikali B Nya Kita Ganti 3,14 Dikali R Nya Tadi 50 Kuadrat Dikali T Nya 2 Meter Dijadikan Centi Berarti 200 Hasilnya 117.500 Untuk Mencari Waktu Berarti Volume Dibagi Kecepatan Volumenya 117.500 Dibagi Kecepatannya Tadi 50 cm Kubik Per detik Berarti 117.500 Dibagi 50 Sama Dengan 2355 Detik Soal nomor 7 Pondasi Rumah Alas dari Pondasi Rumah Pak Ahmad Berbentuk Seperti Gambar Di Samping Jika Tinggi Pondasi Adalah 2 Meter Maka A Tentukan Luas Permukaan Pondasi B Tentukan Volume Pondasi Untuk Luas Alas Berarti Di sini Luas Dari Persegi Dikurangi Luas Dari Di sini Seperempat Lingkarannya Ada 4 Berarti Luas Lingkaran Atau Luas Satu Lingkaran Jadi Luas Persegi Itu Panjang Sisi 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 Berarti Di sini 20 Ditambah Ini 5 Sini 5 Berarti Total 30 Berarti 30 Kali 30 Dikurangi PR Kuadrat Berarti P Kali R Di sini 5 5 Kuadrat Berarti 900 33 Kali 39 Dikurangi 5 Kuadrat 25 Kali P Berarti 25 P Untuk volume Berarti Luas Alas Kali Tinggi Luas Alas Ini 900 Dikurangi 25 P Dikali Tingginya Tadi 2 Meter Kita Jadikan Senti Berarti 200 Jadi Kita Kalikan 900 Kali 200 Berarti 180 Dikurangi 25 P Kali 200 Berarti 500 P Hari ini Tadi Ada Kesalahan 25 Kali 200 Itu 5000 P Jadi 180 Dikurangi 5000 P Sentimeter Kubik Soal Nomor Delapan Analisis Kesalahan Rudy Menghitung Volume Tabung Dengan Diameter 5 Sentimeter Dan Tinggi 12 Sentimeter Rudy Menghitung V Sama Dengan 12 Kwadrat Dikali 5 Sama Dengan 720 Sehingga Diperoleh Volume Tabung Adalah 720 Sentimeter Kubik Tentukan Kesalahan Yang Dilakukan Budi Budi Salah Menggunakan Rumus Seharusnya V Sama Dengan PR Kwadrat T Selain Itu Budi Tertukar Ketika Mensubstitusikan Nilai R Dan T Disini R Tentunya Harusnya Bukan 5 Tapi Separoh Dari 5 Karena Disini Diketahui Diameter Sedangkan Jari-jari Itu Setengah Dari Diameter Berarti Harusnya 2,5 Dan Tingginya 12 Berarti Yang Kwadrat Itu Harusnya 2,5 Kwadrat Dikali 12 Soal Nomor 9 Tabung Miring Pada gambar Di bawah Terdapat 2 Buah Bangun Sisi Lengkong Sebelah Kiri Merupakan Tabung Dengan Jari-jari R Dan Tinggi T Sebelah Kanan Merupakan Bangun Ruang Sisi Lengkong Yang Diperoleh Dari Tabung Sebelah Kiri Dengan Menggeser Tutup Kesebelah Kanan Selanjutnya Disebut Dengan Tabung Miring Tabung Miring Tersebut Memiliki Jari-jari R Dan Tinggi T A Tentukan Suatu Metode Untuk Mendapatkan Rumus Dari Volume Tabung Miring Tersebut B Apakah Volume Rumus Tabung Miring Sama Dengan Volume Tabung Jelaskan Analisismu Yang A Salah Satu Metode Adalah Dengan Membuat Tumpukan Koin Yang Membentuk Tabung Miring Yang B Sama Karena Kaita Volume Adalah Luas Alas Dikalikan Dengan Tinggi Dengan Merubah Tabung Menjadi Tabung Miring Tidak Merubah Alas Dan Tingginya Sehingga Tidak 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 Terjadi Perubahan Volume Soal Nomor 10 Kaleng Susu Suatu Perusahaan Memiliki Kotak Susu Ukuran 40 cm x 60 cm x 20 cm Kapasitas Maksimal Kotak Tersebut Adalah 48 Kaleng Susu Jari-jari Kaleng Susu Adalah R cm Dan Tingginya T cm Perusahaan Tersebut Membuat Peraturan Nilai R Dan T Harus Bilangan Bulat Luas Permukaan Kaleng Tersebut Harus Seminimal Mungkin Tentukan Nilai R Dan T Sekarang Langkah Pertama Yang Kita Lakukan Yaitu Membuat Sketsa Dari Alas Di sini Ukurannya 40 x 60 Jadi Kita Buat Sketsanya 40 x 60 Kita Buat Kotak Kotak Ukuran 10 x 10 cm Jadinya Kalau 40 Berarti 4 Kalau 60 6 Lanjutnya Kita Buat Sketsa Linggaran Misalnya Untuk Yang Biru Di Sini Diameternya Saya Ambil 10 Berarti R 5 Jadi Untuk Yang Biru Itu R Sama Dengan 5 Jadi Banyaknya Kaleng Untuk Lapis Pertama Atau Yang Bagian Alas Itu Berarti Tadi Ukurannya Faktanya 40 x 60 Dibagi Tadi Ukuran Dari Linggaran Ini 10 x 10 Jadi Kita Bagi Hasilnya Adalah 24 Untuk Tinggi Kaleng Berarti Tadi Tingginya Tingginya 20 cm Jadi Tinggi Kaleng 20 Dibagi Banyaknya Tumpukan Banyaknya Tumpukan Itu Diberoleh Dari Tadi Banyaknya Kaleng Dibagi Banyaknya Kaleng Pada Lapis Pertama Tadi Atau Pada Satu Lapis Itu Berapa Kaleng Jadi 48 Dibagi 24 Itu 2 Jadi Tingginya Tadi 20 Dibagi Banyaknya Lapis Ada 2 20 Dibagi 2 Sama Dengan 10 Selanjutnya Untuk LP Sama Dengan 2 PR Kali R Tambah T Jadi Sama Dengan 2 P Dikali R Nya Tadi 5 Dikali 5 Ditambah Tingginya 10 Kalau kita Hitung 2 Kali 5 10 Dikali 5 Tambah 10 15 10 Kali 15 150 P Ini Untuk R Sama Dengan 5 Kalau Untuk R Kurang Dari 5 Berarti Nanti Kapasitasnya Lebih Banyak Lagi Sekarang Untuk 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 Yang Lingkaran Merah Jadi Disini Sama Ukurannya 40 Kali 60 Berarti Untuk Yang Merah Itu Disini Diameternya 20 Berarti R 10 Banyaknya Kaleng Pada Lapis Pertama Berarti 40 Kali 60 Dibagi Ukurannya Disini Untuk Satu Lingkaran Itu 20 Kali 20 Hasilnya Adalah Kalau Kita Beragi 6 Jadi Tinggi Kaleng Sama Dengan 20 Senti Tadi Tingginya Dibagi Banyaknya Lapis Ada Berapa Tadi 48 Kaleng Dibagi Setiap Lapis 6 Kaleng Jadi 48 Dibagi 6 48 Dibagi 6 Berarti 8 Jadi 20 Dibagi 8 Hasilnya 2,5 Padahal Tadi Staratnya Harus Bilangan Bulat Jadi Untuk R Sama Dengan 10 Ini Tidak Memenuhi Sarat Jadi Yang Kita Pakai R Sama Dengan 5 Dan Tinggi Sama Dengan 10 Senti Nah Itu Tadi Penjelasan Saya Mengenai Materi Tabung Atau Silinder Khususnya Pembahasan Begok Siswa Matematika Kelas 9 Latihan 5.1 Jika Ada Pertanyaan Atau Sesuatu Yang Kurang Jelas Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.